Fenomena alam El Nino di tanah air sejak 2023 lalu berimbas pada penurunan produksi pangan. Lalu bagaimana nih langkah dari Kementerian Pertanian untuk terus menyokong para petani kita dan juga tetap menjaga produksi? Yang dijaga sekarang adalah menjaga petani jangan sampai rugi. Jangan sampai mereka menjual harga jagung dan padi di bawah harga pembelian pemerintah HPP. Membangun klaster, klaster ini adalah mutlak menjadi pertanian modern. Kalau 50% 60 triliun kita hemat karena kita bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Petani untung, negara untung, generasi set mau terlibat. Selamat datang di podcast antara on the record. Pemirsa antara hari ini narasumber podcast antara adalah seseorang yang tentunya sangat tepat kalau kita mau bicara soal upaya-upaya untuk meningkatkan produk pertanian begitu. Khususnya dengan adanya dampak El Nino yang mengancam ketahanan pangan kita. Siapa lagi kalau bukan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah. Baik, kegiatan yang belakangan dilakukan ini kalau saya lihat nih menyebarkan atau mendistribusikan sering sekali begitu ya alat-alat dan mesin pertanian begitu ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ini bagian dari strategi untuk menghadapi dampak El Nino kah? Atau seperti apa tuh Pak? Jadi, yang pertama kami ingin mencoba mengurekan kenapa sih produksi turun. Oke, kita mulai dari situ. Itu bukan karena El Nino saja. Yang pertama ada beberapa hal yang membuat produksi ini turun. Yang pertama adalah kuantum pupuk hanya 50% dari kebutuhan. Saat itu, dua tahun yang lalu, satu tahun yang lalu, itu ada kenaikan harga bahan baku pupuk. 230% sehingga kuantumnya yang turun. Dampak dari perang antara Rusia dengan Ukraina. Karena kita beli dari sana impor kan. Artinya geopolitik di sini berperan ya Pak ya? Satu. Yang kedua adalah ada irigasi, tersier, sekunder, primer, itu ada 46% yang rusak. Kemudian yang ketiga, juga ada kebijakan yang perlu disempurnakan. Oke. Kemudian yang keempat, alat mesin pertanian harus diperbarui. Nah, kemudian yang kelima adalah El Nino. Nah ini harus diberesin satu persatu. Kemudian kami sudah enam bulan menjabat di sini. Pada saat pertama, di bulan Oktober, saya katakan, pada saat itu kami dipanggil Bapak Presiden, kami sampaikan. Oktober, November karena ada El Nino, masa tanam mundur dua bulan, bahkan tiga bulan. Sehingga tanaman itu hanya luasannya separuh dari kebutuhan. Kebutuhan kita per bulan harusnya kalau ingin memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia, kebutuhan pangannya per bulan, itu butuh kurang lebih 2,5 sampai 3 juta ton. Ini secara spesifik ke padi ya Pak? Padi. Nah, kemudian tanamannya pada bulan Oktober, November hanya rata-rata 500 ribu hektare. Kalau 500 ribu hektare hanya separuh produksi, artinya 1,5 juta bisa jadi 1 juta ton. Artinya tiga bulan ke depan, Oktober kan tanamannya hanya 50 persen, November 5 persen. Karena umur padi tiga bulan sampai empat bulan, artinya apa? Saya katakan pada saat itu, Januari dengan Februari pasti shortage, pasti defisit. Itu sudah pasti. Kemudian untuk mengantisipasi defisit di Maret, April, Mei sampai bulan ini, kita melakukan akselerasi tanam. Desember, eh November, Desember, Januari, Februari dan seterusnya. Itu akselerasi bentuknya adalah percepatan tanamnya? Percepatan tanam. Oke. Nah, kemudian melakukan percepatan tanam di musim kering itu tidak mudah. Pasti ya Pak? Solusi tercepat adalah, kita ambil pada saat itu adalah pompanisasi. Pompanisasi? Kita melakukan pompanisasi seluruh lahan-lahan upland. Yang dikatakan upland adalah tanah tak ada hujan. Yang tanamnya satu kali per tahun. Oke. Nah, kalau di sekitar tanah tak ada hujan, sawah ini ada sungai yang tidak pernah kering. Seperti Bagawan Solo, sungai Cimanuk, sungai Musi yang di Sumatera Selatan. Ini kita pompa airnya sehingga yang dulu tanam satu kali bisa menjadi dua kali atau tiga kali. Oh, oke. Artinya inilah solusi tercepat. Karena kalau kita ingin membangun sawah baru, itu butuh waktu. Betul. Tetapi kalau pompanisasi, target kami pompanisasi, ini fotonya, itu kurang lebih satu juta hektare seluruh Indonesia. Oke. Ini kita pompa langsung tanam. Nah, yang berikutnya pompanisasi kita berikan benih gratis. Untuk satu juta hektare. Bahkan dua juta hektare. Nah, kemudian kita berikan alisintan, alat mesin pertanian. Iya. Supaya bisa mempercepat pengolahan tanah. Nah, Alhamdulillah semua ini membuahkan hasil. Khusus padi jagung. Oke. Harga padi jagung sekarang sudah stabil. Bahkan ada harga padi dengan jagung di bawah harga pemilihan pemerintah, HPP. Iya, iya. Nah, kami minta bulog agar segera menyerap. Karena kasihan petani kita. Oke. Nah, upaya kita lima bulan terakhir, empat bulan terakhir, sekarang sudah membuahkan hasil. Sudah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Tetapi ini harus, yang dijaga sekarang adalah menjaga petani jangan sampai rugi. Jangan sampai mereka menjual harga jagung dan padi di bawah harga pemilihan pemerintah, HPP. Karena kasihan petani kita. Karena kalau dia rugi di bawah harga HPP, petani merugi, petani merugi. Sulit untuk tanam berikutnya. Modal untuk tanam berikutnya. Betul. Ini juga sesuatu yang harus dijaga begitu, Pak? Harus dijaga mutlak. Kami sudah lapor ke Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sudah perintahkan agar segera diserap produksi petani. Produksinya, begitu. Sebelum lebih jauh ke bagaimana kita juga tetap menyokong para petani itu tadi ya, Pak ya. Tadi pempanisasi ini ada daerah-daerah khusus nggak sih, Pak, yang memang diandalkan begitu ya untuk program pempanisasi? Yang paling kita andalkan, kekuatan kita ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita sudah mendistribusikan pompa kurang lebih 10 ribu unit. Dari total berapa, Pak, targetnya? Rencana kita untuk tahap pertama 25 ribu, 26 ribu unit. Kemudian berikutnya perkiraan 60 ribu unit. Jadi total itu 90 ribu unit. 90 ribu unit. Kita akan distribusikan seluruh Indonesia untuk meng-cover 1 juta hektare. Kalau ini terdistribusi dengan baik, insya Allah produksi padi dalam negeri aman. Untuk target 1 juta hektare, sejauh ini yang sudah ter-cover, yang sudah mendapat cakupan pompanisasi itu seberapa banyak, Pak? Laporan terakhir sudah 20-30 persen. 200 ribu, 300 ribu hektare. Jadi masih ada, kita harus kejar 700 ribu hektare. Dan itu terus ya, Pak, digencarkan ya? Harus, ini mutlak. Nah, tadi juga bicara soal selain pompa tentu saja yang didistribusikan, ada juga alat dan mesin pertanian. Atau kita biasa mendengarnya sebagai alsintan, begitu ya, Pak? Nah, ini seberapa penting juga nih untuk ikut membantu menghadapi ancaman krisis pangan, begitu ya, Pak? Jadi gini, sejak awal kami menyampaikan ke seluruh pegawai Kementerian Pertanian, kita harus bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Oke, dengan teknologi begitu? Dengan teknologi. Saya ulang, kita harus bertransformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Nah, apa tujuannya? Mimpi kami ke depan, kita menggunakan full mekanisasi. Apa tujuan full modern? Kita dengan smart farming, kemudian dengan precision agriculture, pertanian presisi. Ini kita harus terapkan betul-betul di republik ini. Kalau ini kita terapkan, pertanian modern kita terapkan. Pertama, bibit unggul, kita gunakan yang produktivitasnya tinggi. Jangan asal benih. Oke. Yang kedua, mengolah tanah dengan traktor. Alat mesin pertanian. Jadi bukan sapi atau manual dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, panen dengan kombin arvester. Oke. Alat panen. Ketiga adalah panen, tanam juga dengan alat mekanisasi. Rice transplanter. Jadi semua ini menggunakan mekanisasi. Tujuannya apa? Yang pertama, itu menekan biaya produksi sampai 50 persen. Oke. Sangat signifikan begitu dari biaya saja ya Pak? Dari biaya saja. Bayangkan kalau seluruh Indonesia, total kita tanam 10 juta hektare. Kita menekan biaya itu sampai 50 persen atau 40 persen. Itu luar biasa. Satu. Yang kedua, kan mengolah cepat nih. Tanam cepat. Itu bisa meningkatkan pertanaman mungkin IP1 menjadi 2 atau 2 menjadi 3. Berarti produktivitas meningkatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini bonus demografi, generasi milenial, generasi set. Ini pasti tertarik sektor pertanian karena menggunakan teknologi tinggi. Teknologi begitu ya. Nah, yang keempat, pasti pertaniannya sejahtera. Kenapa? Biaya murah, produktivitas tinggi. Tetapi karena menggunakan teknologi, sehingga hasilnya lebih besar, pertaniannya sejahtera. Nanti generasi milenial tertarik untuk bergerak di sektor pertanian. Jadi itu tujuannya kenapa kita harus mutlak mentransformasikan pertanian tradisional menuju pertanian modern. Jadi pendapatan meningkat, pengeluaran rendah. Oke. Dan sudah sejauh mana itu Pak adaptasinya atau implementasinya nih bagi pertanian kita saat ini? Sekarang, sejak kan kami mulai sejak 2015, sorry 2014, akhir. Sekarang sudah tersosialisasi dengan baik dan banyak dari swasta yang membeli langsung alat, bukan pemerintah saja. Jadi banyak swasta membeli hand tractor, traktor, kombiner, beli sendiri, kemudian disewakan kepada petani. Jadi pemerintah hanya mendorong, kita menjadi trigger, kita pioner, kita di depan untuk memberikan contoh. Sekarang ini petani sudah, kita lihat ini menanam sudah pakai alat, tetapi itu belum seluruhnya iya. Karena dananya tidak sedikit, itu butuh dana besar. Tetapi yang terpenting adalah petani sudah tertarik menggunakan teknologi dan milenial, kalau tidak salah data terakhir itu sudah lebih 10 juta ikut petani-petani milenial. Petani milenial itu ya? Iya. Petani kita kan kurang lebih 100 juta untuk pangan ya. Nah ini milenial sudah mulai tertarik untuk bergerak sektor pertanian. Oke. Nah untuk para petaninya sendiri, sebetulnya Indonesia apakah dengan angka yang sebanyak itu apakah sudah cukup sebetulnya? Atau kita masih perlu menggait banyak orang untuk menjadi petani, untuk menjalankan pertanian di tanah air sebetulnya? Oh, rencana kami ke depan. Ini kan ada, kita akan membangun lumbu pangan. Iya. Lumbu pangan ini kita akan membangun 1 juta hektare per tahun, cetak sawah, kemudian ada food estate. Semua ini nanti adalah kita libatkan generasi milenial. Kita libatkan generasi set. Tapi dengan catatan adalah semua menggunakan teknologi tinggi. Menyebar bibit itu pakai drone. Jadi dia menarik kan? Iya betul. Kemudian menguntungkan, efisien, efektif, sejahtera, pasti milenial ikut. Oke. Sederhana sebenarnya sektor pertanian. Beri ruang petani untung, pasti berproduksi. Pasti sawah sembada. Jangan biarkan petani jalan sendirian. Contoh kemarin, pupuk kan? Pupuk ini kan hanya 50% dari kebutuhan. Oke. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah memenuhi kebutuhan 100%. Naik 100%. Ini pupuk subsidi? Pupuk subsidi. Dulu cuma 4,7 anggaran di tahun, 4,7 juta. Naik menjadi 9,5 juta ton. Naik 28 triliun. Oke. Jadi ini berita gembira untuk petani. Dan gak perlu berbelit-belit. Kami minta pakai KTP aja. Tanpa kartu petani boleh mengambil pupuk. Tapi dengan cara ini apakah bisa juga memastikan supaya pupuk subsidi tersebut Pak bisa sampai kepada petani yang memang berhak? Supaya tepat sasaran begitu? Kita sudah kerjasama dengan TNI Polri. Kami sudah MOU dengan Pak Kapolri. Jadi untuk mengawasi tim di bawah, Polda, Polres, ikut mengawasi penyeluruhan pupuk Rp54 triliun. Ini harus diawasi betul-betul. Dan masyarakat harus ikut mengawasi. Manakala ada penyimpangan dan seterusnya. Itu dilaporkan. Kalau perlu dimediakan. Kami minta media seperti... Antara? Antara menyampaikan ke publik bahwa ada penyimpangan. Justru kami senang. Dan pasti kami tidak lanjuti. Karena petani jangan biarkan dia sendirian. Kita harus temani mereka. Pak, kalau untuk petaninya sendiri. Ini kan ada berbagai macam tantangan ya Pak. Begitu yang Bapak sebutkan di depan. Yang berimbaslah kepada penurunan produksi. Khususnya Pak Adi tadi. Nah dari petani sendiri sebetulnya perlukah edukasi-edukasi diberikan kepada petani? Seperti apa sih Pak? Iya, jadi kita pendampingan. Ada penyuluh. Penyuluh melakukan pendampingan. Kemudian banyak konsultan kami rekrut. Mengedukasi mereka. Terutama penggunaan pupuk, penggunaan benih dan seterusnya. Kemudian dinas-dinas kan juga bergerak. Dinas-dinas kabupaten maupun provinsi. Mengedukasi petani kita. Kalau itu terus menerus kita harus dilakukan. Itu mutlak. Karena banyak teknologi-teknologi baru. Seperti alat mesin pertanian sekarang kan ini baru. Ini baru berapa tahun terakhir. Nah ini perlu kita edukasi mereka. Dan ada pendampingan. Kemudian bicara juga mengenai penurunan produksi tadi. Salah satu yang menjadi tantangan adalah Ini yang sudah banyak menjadi berita juga nih Pak. Iya. Produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan. Iya. Kebijakan yang diambil adalah impor. Dari luar negeri. Ini sebetulnya kondisinya seperti apa sih Pak? Jadi gini. Di pemerintahan Pak Jokowi. Tiga kali kita sosembada dan sempurna. Oke. 2017, 2019, 2020. Oke. Berlimpah berarti di dalam negeri ya? Iya. Tidak ada impor. Saat itu. Nah. Ini program ini harus dilanjutkan. Kalau ada program yang baik, nanti ke depan kita harus dilanjutkan. Mutlak kita lanjutkan. Kita kan sudah sosembada. Iya. 2017, 2019, 2020. Oke. Ini ada yang menarik juga dari yang Pak Mentan sebutkan tadi. Mengenai bagaimana kita bisa menjangkau para petani yang ada di, kita bisa katakan remote area begitu ya Pak. Karena kan distribusi dari bantuan-bantuan atau subsidi pemerintah itu, bagaimana bisa dipastikan akan sampai juga nih kepada para petani yang berada di wilayah yang memang sulit dijangkau gitu Pak. Itu kan kita punya PPL. Kemudian yang mendistribusikan kan PT PHAC, PT Pupuk Indonesia kan. Itu yang mendistribusi dan punya distributor-distributor seluruh Nusantara. Oke. Jadi bisa terjangkau. Oke. Kita bisa menjangkau ya para petani sampai pelosok-pelosok dalam negeri. Oke. Selanjutnya kita mungkin bicara mengenai lumbung pangan tadi nih Pak. Ini kan lumbung pangan adalah program yang memang juga sangat kencang begitu ya di zaman Presiden Jokowi Dodo begitu. Sejauh ini lumbung pangan yang sedang digalakkan, prosesnya seperti apa Pak? Jadi yang pertama, dua komunitas saja, tiga komunitas ya. Yang diunggulkan begitu. Yang diunggulkan dulu. Bawang merah dulu kan kita impor, sekarang ekspor. Dulu jagung kita impor, dulu kita pernah ekspor. Sekarang impor lagi. Sekarang kami sudah stop lagi impor. Mudah-mudahan ke depan bisa ekspor. Padi dulu kan suasembadah. Nah, ini kan sudah pernah terjadi. Jadi kita lanjutkan saja yang baik nanti ke depan. Program ini kita lanjutkan. Karena kelihatan adalah memberi hasil yang baik pada pemerintahan ini. Nah, ke depan kita harus lanjutkan. Nah, kalau lumbung pangan, kita punya potensi besar. Kita punya rawah, itu rawah mineral ya. Ada potensi, itu 10 juta hektare. Itu baru rawah. Untuk bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian? Kita bukan bisa, sudah. Sudah, oke. Sudah pernah dulu 400 ribu. Lagi-lagi ini harus dilanjutkan juga. Ini sumsel, kalsel, totalnya 400 ribu dan berhasil. Nah, ini harus dilanjutkan. Ke depan. Nah, mungkin ke depan kita garap rawah, katakanlah 1-2 juta hektare. 1 atau 2 juta hektare. Kemudian cetak sawah juga 3 juta hektare. Kami berani pastikan Indonesia suasembada dan bisa jadi kita ekspor dalam jumlah besar. Catatannya asal kebijakan-kebijakan yang baik tadi terus dilanjutkan? Dilanjutkan. Karena kita sudah jalani, kita sudah lakukan dan berhasil. Tinggal dilanjutkan. Targetnya tahun berapa, Pak? Ya, kalau suasembada paling lambat. Paling lambat ya. 3 tahun. Tidak lebih dari itu. Bisa jadi lebih cepat. Bisa jadi lebih cepat. Asalkan tadi ya, Pak ya? Konsisten. Konsisten. Jadi, sederhana. Buat petani untung, pasti suasembada. Siapkan sarana produksi untuk petani. Benih unggul, kemudian bibit unggul, dan pupuk, dan seterusnya. Dengan cukup, pasti berproduksi. Eh, sorry. Pasti berproduksi dan menguntungkan. Harga menguntungkan. Jadi, jaga sarana produksi. Kemudian, jaga harga pangan yang menguntungkan. Petani untung, berproduksi, dan suasembada. Kami jamin. Petani-petani yang kita hebat. Nah, salah satu juga yang menjadi wilayah untuk lumbung pangan. Untuk proyek lumbung pangan ini adalah di Papua. Tepatnya di Merauke. Nah, kondisinya sejauh ini sudah. Seperti apa progresnya itu, Pak? Nah, dulu kan pernah kami... Sudah kami pernah rancang dulu. Mau bangun 1 juta hektare. Tetapi karena sesuatu aloke. Yang kami sempat bangun 10 ribu. Kami dari sana dan berhasil. Sekarang ini kita mau lanjutkan optimalisasi lahan 40 ribu. Dan kenapa sebetulnya tanah Papua ini menjadi salah satu juga yang dipilih untuk lumbung pangan? Agroclimate-nya bagus. Struktur tanahnya bagus. Kemudian lahannya flat. Datar. Kami tahu persis. Memang ideal begitu, Pak? Ideal. Sangat ideal. Dan saya dari sana. Airnya cukup. Itu sangat bagus. Sejauh ini untuk para petani di Papua sendiri. Itu jumlahnya memang sudah ideal kah? Atau mencukupi kah? Karena kan tadi ingin dibuat lumbung pangan begitu ya, Pak? Seperti apa itu, Pak? Oh, gini. Ini kan pertandingan modern. Pertandingan modern bedanya dengan tradisional. Kalau tradisional, manual itu padat karya, tenaga kerja. Contoh, kalau tanam padi, satu hektare, itu butuh 20 hari untuk satu orang tanam. Iya. Oke. Kalau modern, hanya 3 jam, 4 jam. Sudah bisa, tuh ya? Satu hari. Jadi, anggaplah satu hari. Satu hari banding 20. Jadi, tidak butuh tenaga banyak, karena kami full mekanisasi nantinya. Target-target ke depan? Iya. Apa saja sih, Pak? Jangka pendek, jangka panjang yang ingin dicapai? Jangka pendek adalah kita memenuhi kebutuhan kita dulu. Solusi cepatnya adalah kompanisasi. Oke, yang tadi ya, Pak. Kemudian optimalisasi lahan. Kemudian penyiapan benih unggul. Ini jangka pendek. Jangka panjang adalah kita membangun, mencetak sawah baru. Untuk memenuhi kebutuhan kita, dan bila perlu kita ekspor. Mencetak, katakanlah satu juta hektare satu tahun. Tahun ketiga pasti, insya Allah ekspor. Kita melihat ke depan. Bicara juga soal visioner, melihat ke depan. Tadi kan dibahas begitu, bahwa yang diharapkan untuk menjadi petani Indonesia di masa depan adalah para milenial, para gen Z. Pesan-pesannya untuk para gen Z dan milenial, supaya nanti mau berkecimpung di dunia pertanian, seperti apa Pak Mentan? Kami nanti membangun klaster setiap wilayah, seperti Sumsel, Kalsel, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Membangun klaster. Klaster ini adalah mutlak menjadi pertanian modern. Klaster katakanlah 10 ribu, tapi semua menggunakan teknologi tinggi. Dan tidak ada menggunakan manual. Ini kami rancang nanti setelah ini stabil, berikutnya. Mungkin tahun depan kami rancang itu, sehingga milenial tertarik masuk. Kenapa? Semua menggunakan teknologi tinggi dan menguntungkan. Ini kami jadi klaster. Kalau ini klaster berhasil, ini akan dikembangkan. Bayangkan kalau kita tanaman 10 juta. Eh sorry, 10 juta hektare, biayanya serat katakanlah 12 juta per hektare. Berarti 120 triliun. Kalau kita hemat, 40 persen saja atau 50 persen, 60 triliun. Atau 44 kali, 48 triliun kalau 40 persen. Kalau 50 persen, 60 triliun kita hemat. Karena kita bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Petani untung, negara untung, generasi Z mau terlibat. Yang jumlahnya katanya 60 persen. Ini adalah generasi golden momentum. Ini luar biasa kita harus memanfaatkan bonus demografi. Ada generasi Z dengan milenial. Kita tarik masuk ke sektor pertanian dengan catatan. Itu menguntungkan, menjanjikan masa depan mereka dan menggunakan teknologi tinggi. Artinya tidak ragu-lagu lagi, kayaknya kita akan menuju dengan Indonesia Emas 2045 itu pasti bisa. Pasti bisa. Apalagi di sektor pertanian dengan negara kita. Kami yakin bisa, tapi dilakukan secara konsisten. Konsisten, tidak boleh berhenti. Program yang bagus kita lanjutkan. Siapapun pemimpinnya. Betul. Yang penting programnya tetap dijalankan. Iya. Oke. Sepertinya inti dari pembicaraan kita kali ini, podcast antara dengan Pak Menteri Pertanian adalah bagaimana transformasi dari pertanian manual atau tradisional ke pertanian modern. Dan kita tentu saja sama-sama menunggu ya Pak, progresnya. Kemudian bagaimana keterlibatan dari masyarakat, terutama gen Z dan milenial, untuk masuk ke dunia pertanian ini. Terima kasih banyak Pak Metan, Pak Adi Amran Sulaiman untuk ngobrolnya di podcast antara On The Record kali ini. Dan Pak Birsa, jangan lupa untuk terus menyimak podcast antara di antaranyus.com dan juga YouTube antara TV Indonesia. Juga di Spotify, Podcast Antara dan Noise Podcast Antara. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode podcast antara berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.